Intro Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Dr. Iris, selaku Ketua Perhimpunan Alergi dan Imunologi Indonesia dan juga Dr. Agus Dwi Susantos, selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Saya ke Dr. Iris dulu, dokter ini selain karena adanya faktor komorbit, apakah memang ada individu yang lebih rentan mengalami komplikasi badai sitokin ketika mengalami sakit? Sebetulnya itu tergantung dari respon simun seseorang. Kalau pada normalnya, sebetulnya sitokin itu memang diperlukan. Sitokin diperlukan oleh tubuh, dia untuk merespon se-apa inflamasi. Kalau ada kuman atau virus bakteri masuk ke dalam tubuh, selama kekembangan tubuh, dia merespon ke kekembangan tubuh sampai berhenti di situ infeksinya. Tetapi kalau pada badai sitokin, sitokin terus menerus mengirimkan sinyal. Sehingga sel-sel kekembangan tubuh terus menerus berdatangan dan di luar kendali. Nah pada orang yang memang sistem imunnya kurang, itu bisa saja terjadi karena infeksi virusnya. Sehingga sitokin-sitokin juga akan dikeluarkan terus menerus untuk menghentikan infeksi. Tetapi tidak bisa terkendali. Karena sistem imunnya sendiri tidak bisa mengangkat. Jadi kalau dikatakan selain comorbid, ya orang-orang yang memang mempunyai sistem imunnya yang rendah. Yaitu yang salah satu yang memang percepat terjadinya badai sitokin. Baik, ini artinya memang bergantung kepada daya tahan tubuh seseorang ya Dr. Iris. Saya mau ke Dr. Agus. Dr. Agus, sebelumnya Anda sudah menjelaskan ketika seseorang terinfeksi COVID-19, ini ada tiga fase inflamasi yang akan dilaluinya. Nah ini untuk mencegah mengalami komplikasi badai sitokin, apa yang bisa dilakukan dokter? Dokter Agus. Oh iya, maaf masih unmet ya. Yang terpenting yang pertama adalah kita melakukan deteksi dini, kita berada pada fase mana apabila terinfeksi COVID-19 ya. Seperti kita ketahui kalau dari data-data yang ada, termasuk di rumah sakit tempat terjadi perdapatan, kalau gejalanya ringan, ditangani dengan pengobatan yang standar, itu bisa sembuh 100%. Dia tidak akan berlanjut menjadi fase yang berikutnya. Oleh karena itu, ketika sudah terkena COVID, maka harus konsultasi ke dokter. Tidak boleh menentukan dia berada pada derajat mana ringan sedang atau tanpa gejala, tanpa dokter yang menentukan. Nah dari situ dokter akan memberikan terapi sesuai dengan derajatnya. Kalau derajatnya lebih ringan, diberikan obat, maka dia tidak akan berlanjut pada derajat yang lebih tinggi. Data kita juga menunjukkan bahwa perubahan derajat sangat drastis terjadi kalau dia sudah masuk ke derajat yang sedang sampai berat. Dia akan langsung bisa jatuh ke derajat kritis sekitar 17-20%. Nah pengobatan yang kita lakukan adalah pemberian obat-obat dengan upaya untuk mencegah replikasi virus yang lebih tinggi. Kalau replikasi virus terjadi lebih tinggi, maka proses pelepasan sitokin itu akan juga lebih banyak, seperti yang saya sampaikan oleh Prof. Iris. Kalau sitokinnya akan lebih banyak, lama-lama akan terjadi hiperinflamasi akan terjadi pada sitokin. Nah kalau kita cegah virus itu bereplikasi lebih tinggi dengan pemberianan virus lebih gini, misalnya dengan remdesivir atau dengan papipirafir, papipirafir, tentu proses pelepasan sitokin akan menjadi lebih sedikit, sehingga tidak terjadi fase yang lebih lanjut. Nah meskipun begitu, ada rahasia-rahasia yang sampai saat ini kita masih bisa, masih belum tahu. Kenapa sudah dikasih obat sampai semaksimal mungkin pun, proses inflamasi masih berlanjut. Nah itu masih menjadi suatu tanda tanya di dunia kedokteran. Ada sekian persen proporsi pasien yang sudah mendapat terapi maksimal, tapi masih berlanjut proses pelepasan sitokin sehingga tidak terjadi pada sitokin. Nah ini yang masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau kita upayakan tadi, upaya-upaya deteksi dini, pengobatan dini sesuai dengan kerajatnya, maka pencegahan masuk ke dalam fase hiperinflamasi atau pada sitokin itu bisa dikurang. Bukan dihilangkan sama sekali, Mbak, tapi bisa dikurang. Baik, artinya ini kita bagi pasien yang mengalami komplikasi badai sitokin, memang penanganan utamanya adalah menurunkan kadar dari tingkat inflamasi itu sendiri ya. Kita harapkan ke depannya akan segera ada riset atau kabar baik dari dunia medisin atau kedokteran yang bisa nantinya menangani komplikasi badai sitokin yang dialami oleh pasien. Terima kasih banyak Dr. Iris dan juga Dr. Agus sudah bergabung bersama kami dalam lunch talk siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa lunch talk masih akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih.